Halo Assalamualaikum, hari ini aku bikin ayam goreng kukus Ini rasanya enak banget, bikinnya super duper gampang Yuk langsung aja ke resepnya Disini aku cuman menggunakan satu bumbu, yaitu bumbu marinasi dari desaku Aku pake ayam bagian paha, ini sebanyak 1 kg Untuk bumbu marinasinya aku menggunakan 2 bungkus Bumbu marinasi udah dituang, ini aku tambahin sedikit air, kita aduk-aduk Diremas-remas ayamnya, biar bumbunya meresap Selanjutnya aku tambahin deh 4 sendok makan tepung maizena Kita remas-remas lagi Jadi kalo pake tepung maizena tuh, bumbu marinasinya akan terkunci di ayam, meresap banget nantinya Setelah ayam dimarinasi sekitar 30 menit, ini aku didihkan air Lanjut, aku mau kukus ya Ini aku alasi dulu dengan aluminium foil, biar bumbunya tidak jatuh-jatuh Karena ini bumbunya tuh enak banget Kalo kita tambahin tepung maizena tuh nanti ketika digoreng, dia ada kriuk-kriuk crispy-nya gitu Nah ini semua ikut aku kukus Ini aku kukus, gak usah lama-lama, sekitar 15 menit aja Kalo kelamaan takut daging ayamnya nanti hancur ya Selesai dikukus, ini kita angkat Kalo udah dikukus gini, mau kita bikin buat stok lauk kapan aja Simpen di kulkas, ini awet banget bun Apalagi buat bekal anak ke sekolah Jadi kalo pagi, cuma tinggal goreng-goreng aja gitu Nah disini aku mau panasin minyak Kita goreng ya ayamnya ya Nah ini gak aku goreng semua ini, sisanya akan aku simpan Pemasa kali ini aku menggunakan panci set dari Myba Miracle Dye casting teknologi Bahan coatingnya menggunakan lapisan super premium per keramik non-stick Teknologi day castingnya aluminium dicornya padat Ketebalannya 4,5 mm nih Cocok untuk semua jenis kompor Karena dari tadi tuh udah gak sabar Ini si ade udah nungguin mamahnya masak Panas-panas langsung dia makan Alhasil jadi ngambek kayak gini nih Sabar atu deh, ini kan ayamnya masih panas tuh Nah ini dia ayamnya udah jadi Ini tuh enak banget ya Bumbunya berasa, crispy juga Ini gantian mamahnya yang mau makan nih Aku pake lalapan dan sambal Udah makannya cuma begini aja, praktis banget Ini anak-anak tuh paling suka banget sama kulitnya Kalo ada garing-garingnya kayak gini Untuk tekstur dagingnya juga matang Sampai ke dalam-dalam Empuk, juicy banget Enak banget, bismillahirrohmanirrohim Mari kita coba Makannya wajib banget pake tangan aja kayak gini Di emek-emek Nih kulitnya pake sambal Buat yang tanya resep sambalnya Aku udah pernah kasih di video-video sebelumnya Silahkan di cek ya